Pertanyaan dari Pak Arimas Pertanyaan pengen rebusan air bawang putih silahkan dilakukan ya jadi tidak ada masalah nah kita selalu mendengar bahwa bawang bawang putih ini bisa ikut menurunkan tekanan darah tinggi mungkin ini menjadi salah satu kekhawatiran dari Pak Arimas ya jadi efek bawang putih menurunkan tekanan darah bisa terjadi kalau dosisnya cukup besar dan penggunaannya terus menerus dengan dosis yang sama dan untuk jangka waktu yang cukup lama dari penelitian dikatakan sekitar 24 minggu atau kira-kira 6 bulan dengan dosis ekstrak dari bawang putih jadi zat aktifnya yang diambil kira-kira 600 miligram baru bisa mampu menurunkan tekanan darah tapi poinnya juga gak banyak hanya kira-kira 4,5 miligram untuk tekanan darah atasnya atau systolenya ya jadi silahkan aja Pak Ari jika ingin minum rebusan air bawang putih Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Mukijan Jombang beliau menanyakan apa sih dok bedanya bawang putih biasa dengan bawang putih tunggal terutama untuk manfaatnya Nah Pak Mukijan kalau dilihat dari penelitian kedokteran harusnya tidak ada bedanya tapi memang secara tradisional banyak sekali dibikin perbedaan Jadi orang selalu mengatakan bahwa bawang putih tunggal atau bawang putih lanang mempunyai efek keuntungan kesehatan yang jauh lebih besar Namun secara internasional ya jadi dari penelitian-penelitian internasional mereka tidak membedakan apakah itu bawang putih lanang, bawang putih tunggal atau bawang putih biasa Yang mereka ambil adalah ekstrak atau zat aktif yang ada di dalam bawang putih tersebut nah itu yang penting sebetulnya ya Pertanyaan yang ketiga saya akan menjawab pertanyaan dari Saripa 12 Assalamualaikum dokter Dok kalau ada orang dengan tekanan darah tinggi apa boleh konsumsi buah alpukat? Tentu saja boleh Saripa ya Nanti pasti Saripa bertanya ke saya Dok serius dok boleh? Ya boleh sekali karena kita sering mendengar bahwa alpukat itu kayak akan lemah Tapi ketahuilah bahwa lemah yang ada di alpukat adalah jenis lemah yang baik Atau MUFA mono unsaturated fatty acid yang kaya akan omega 9 Dan omega 9 ini memberikan banyak sekali efek yang menguntungkan untuk tubuh kita termasuk untuk tekanan darah tinggi Asal cara makannya harus langsung seger dikerok seperti kelapa muda Jadi jangan dicampurkan dengan segala macam susu Segala macam apa namanya gula atau sirup atau tambahan-tambahan yang lainnya Alangkah baiknya jika alpukat dimakan langsung secara segar ya Itu akan memberikan banyak sekali efek kesehatan untuk tubuh kita Nah pertanyaan berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Umron Jowo Nah Umron Jowo menanyakan ke saya Dok bisakah lengkuas untuk menyembuhkan sakit paru-paru? Maka ini adalah mitos ya Pak Umron ini mitos sekali Untuk menyembuhkan penyakit paru-paru Anda harus menggunakan obat Biasanya nanti akan dipereksa dahulu oleh dokter Lalu dokter akan menentukan ini penyakit paru-paru yang mana Nanti akan diberikan obat yang sesuai Nah bagaimana peranan lengkuas? Kita selalu mendengar lengkuas itu bagus loh dok Herbal dan sebagainya Betul sekali lengkuas ini kaya akan antioksidan dan antiinflamasi Jadi dia bagus sekali untuk mendukung nutrisi kita Sehingga kita mempunyai daya tahan tubuh yang lebih baik Sehingga bisa melawan bakteri atau virus atau jamur yang masuk ke dalam tubuh kita Dan menyebabkan kita menjadi sakit paru-paru Jadi kalau langsung lengkuas menyembuhkan maka ini adalah mitos Tapi kalau dia ikut mendukung kesembuhan kita ini betul fakta Yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Gia Widyanita Mbak Gia bertanya ke saya Rendaman biji ketumbar bisa mencegah penyakit jantung koroner gak dok? Nah ini adalah mitos Jadi sebetulnya banyak sekali saya juga melihat banyak sekali teman-teman saya yang menggunakan rendaman biji ketumbar Ketumbar itu kaya akan antioksidan Kaya akan zat-zat fitokinia yang memberikan manfaat sebagai antiinflamasi Juga memberikan manfaat sebagai antioksidan Ya dan sebagainya Namun kalau dia ikut untuk mencegah penyakit jantung koroner tidak bisa Namun dia ikut membantu dalam proses meningkatkan stamina kita Sehingga kita melakukan gaya hidup sehat Dan juga ikut menurunkan kolesterol, faktor resiko segalanya itu betul Jadi dia bisa ikut membantu dalam proses gaya hidup sehat kita Sehingga kita bisa jauh terhindar dari penyakit jantung koroner Yang harus diingat bahwa mencegah penyakit jantung koroner bukan hanya semata-mata meminum rendaman air ketumbar Tidak Daripada minum rendaman air ketumbar mungkin lebih baik jika ketumbar tersebut langsung diolah saja Menjadi bagian dari bumbu masakan kita jauh lebih baik Terima kasih telah menonton